Intro Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya berbeda Sri Devi Pada hari ini, Senin tanggal 18 Desember 2017 Kapolus Sumedang tengah melaksanakan kunjungan ke gereja-gereja yang ada di wilayah kota Sumedang Dalam rangka menjelang hari Natal dan Tahun Baru 2018 Dalam rangka persiapan menjelang Natal 2017 serta Tahun Baru 2018 Pores Sumedang yang dipimpin oleh Kapolus Sumedang, AKBP Hari Berata SIK melakukan persiapan Dengan mengunjungi beberapa gereja di wilayah kota Sumedang untuk memberikan himbauan Agar pada pelaksanaan kegiatan Natal dan Tahun Baru ini dapat terselenggara dengan aman, nyaman dan khidmat Serta Kapolus Sumedang juga telah mempersiapkan personel Pores Sumedang Untuk melakukan pengamanan serta penjagaan pada saat berlangsungnya ibadah Natal tahun 2017 Serta Tahun Baru 2018 Kita dari Kapolus Sumedang, tadi habis melakukan pengencekan ke gereja-gereja yang besar di wilayah Sumedang Dan ini terakhir di Mata Costa, Vila Delvia Dua petiga kekuatan kita yang kita turunkan nanti mulai di tanggal 23 itu seluruh Sumedang Ada 22 gereja yang kita siap amankan Dan sekitar 600 personel yang kita gelarkan di wilayah Sumedang Nanti mulai dari tanggal 23 yang kita siapkan gelarkan nanti Berapa personel per gereja? Hampir rata-rata ada yang 10 ya, ada yang 10 ada yang 20 Tergantung nanti dari banyaknya jemaatnya Oke, terima kasih Ya, betul Ada yang bersenjata dan ada yang tidak bersenjata Dan nanti akan ada personel kita khusus Yang kita, tim khusus yang kita turunkan untuk pengamanan Demikian yang dapat saya laporkan dari Sumedang Vibrasi Review melaporkan selamat siang dan salam tribrata Jangan lupa like, share, dan subscribe